oke teman-teman ya Nah mungkin langsung aja Daniel jelasin ya Nah pertama-tama aku bakal jelasin mungkin di bagian pengaturan namanya kontrol ya kontrolnya dulu nah disini aku enggak jamin sama persis teman-temannya paling 80 persenan ya aku jamin sama lah ya karena aku pernah lihat tepas dia bongkar setting cuy di bagian pokoknya lengkap ini sumbernya valid cuy nah di bagian presisi bidik pastikan default ya kemudian tombol tembak di kiri Scarlett itu pakai selalu untuk tahan tembak untuk scope disini on aku pakainya ya kemudian kubipon switch nah Bang Scarlett juga pakai fitur ini on nah untuk quick reload dan quick apa namanya progress reload di crosshair pakai on semua lihat sekitar on sprint on shopee on auto ubah senjata on bear score keyboard on tipe akses biar scoreboard tahan item finder selalu aktif nah untuk shot granat Bang Scarlett pakai double shot ya kemudian Google smart throw off nah isinya aku pakai off kemudian tombol bluer potform permanen pakai off model hari gabungan kontrol kendaraan dua tangan in game tip dan notifikasi kill default classic kemudian tipe crosshair classic dmx indikator baru disini aku pakai nya ya teman isek visual hitam hitmaker classic info tenang teman setim klasik nickname teman setim tunjuk nah untuk audanya langsung aja ya Nah untuk custom HD Bang Scarlett itu dia pakai main pakai empat jar ya Nah untuk audanya kurang lebih bentukannya seperti ini nah di atas ini ada tombol ganti senjata nah cuman untuk ukuran-ukurannya mungkin nggak sama persis temen-temennya aku cuman ganda-ganda kerain gitu apa namanya perkara-perkarain gitu teman-temannya ukuran-ukurannya nah bisa lihat modelannya ini tombol ganti senjata di atas ini teman-temannya nah disini aku pakai ukuran 75% kemudian di samping kirinya ada tombol medkit ya dengan ukuran eh 60% disini aku pakenya kemudian ada shot granat di sini di atasnya dengan ukuran 40% kemudian di atas ini temen-temennya ada tombol nge-prone untuk tombol tiarap lah ya Nah ada di sini guys di atas juga nah lanjut ke bagian bawah ya guys ya Nah di sini ada tombol lompat dengan ukuran aku pakai ukuran tombol lompatnya itu 70% di sini kemudian naik untuk di bawahnya tombol lompat itu udah kosong teman-teman enggak ada tombol sama sekali ini tombol tembaknya aku pakai ukuran 60% karena dia itu paket tombol tembak yang agak kecil ya paling 50-65% guys kalau kulit lihat ya Nah kemudian di sini untuk tombol skill karakter aku pakai ukurannya 70% ya di samping kirinya tombol tembak kemudian di sini ada tombol eh apa namanya tombol skill karakter kedua dengan ukuran 70% aku pakai tombol revoke disini tombol gunakan di atas ini guys nah untuk item lutingnya disini teman-temannya kalian bisa ikuti aja untuk item lutingnya seperti ini dibawah didakan bawah tombol ganti senjatanya gitu sama kayak HD-HUD pada umumnya juga ya Nah kemudian naik ke bagian kiri aja kali ya Nah di bagian kiri di sini ada tombol double senjata double pektur aku taruh ya dengan ukuran 50% kemudian tombol tembak di kirinya Bang Scarlett itu dibawa guys ya seperti ini dibawa dengan ukuran di sini aku pakai 70% Nah di sini ada tombol bendera ini gunanya buat apa aku jangan nggak ngerti ya sini aku pakai ukurannya 40% teman teman-teman nah tombol lari di sini teman-temannya dengan ukuran aku pakainya 80% pokoknya bentukan dengan Bang Scarlett itu bentukan hal-hal-hal-nya sepertinya lah kurang lebih nah untuk analog Nah log itu aku pernah lihat Bang Scarlett itu pakai ukuran yang kecil ya terus dipinggirin ke ke pinggir gitu guys jadi kayak gini lah ya untuk penempatan analognya nah untuk dual dual dia dia pasang di sini ya Nah disini dengan ukuran aku pakai 80% kemudian di atas sini ada tombol tas dengan ukuran 65% di atas sini ada tombol nickname layer ya nickname player dan ukuran 40% ada ada tombol message ada pesan ya kemudian di atas sini ada tombol jongkok guys tombol jongkok yang di atas ya dengan ukuran 80% aku pakainya ini ada tombol meluncur kemudian untuk tombol quickie ponsel atau biar bisa diganti-ganti jatuh dengan cepat di sini juga temen-temennya di atas di bahan kiri dengan ukuran 80% ukurannya aku pakai nah untuk tombol-tombol yang lain kayak tombol mata ada di sini tombol pesan tombol tangan tombol tandain emote dan lain-lain nah untuk kemudian di sini temen-temen di tengah-tengah sini mana ya Nah di tengah-tengah sini dikandungkan aku pakai 65% pokoknya untuk eh bentukan hudnya Bang Scarlett kurang lebih seperti ini lah ya kurang lebih seperti ini temen-temen ya silahkan kan ikutin kalau kan mau kemudian satu hal menarik lagi kalau Bang Scarlett itu dia pakai transparasinya ya untuk setiap terbarunya dia pakai transparasinya sampai enggak kelihatan teman-teman atau bisa dibilang sampai ke 10% semua temen-temennya ya transparasinya yang dia pakai ya pokoknya sampai enggak kelihatan gitu guys paling kalau yang jelas kelihatan itu tuh cuma tombol tembak temen-temen kulit lihat ya Nah untuk yang lain-lain dia pakai transparasinya atau kegelapannya itu kecil temen-temen ya entera 10% gitu kebanyakan ya 10-30% nah kalau anda setting seperti ini udah diikuti ya silahkan kalian simpan nah berhubung di sini aku tadi udah simpan sebelumnya makanya aku batalin aja mungkin nah lanjut ke bagian bagian auto-pickup ya untuk auto-pickup di sini enggak terlalu pentingnya aku enggak usah jelasin guys langsung aja ke bagian tampilan nah untuk tampilan ini lengkap namanya di bagian screen ya Nah untuk mau screen ini Bang Scarlett itu pakai on temen-temen ya seperti ini cuy not screennya on gitu karena ini lumayan berpengaruh pada permainan gitu cuy pada hod dan penempatan posisi tangan kita nanti kemudian di bagian sensibilitas nih yang akan tunggu-tunggu nih nah untuk sensibilitas ini aku enggak jamin dia pakai ini sekarang ya karena ini aku lihat sensibilitas ini udah beberapa bulan yang lalu ya dia sepil aku dapat infonya di YouTube-nya juga dia sepil-sepil sensibilitas ya sensibilitas headset gitu nah akhirnya aku bisa dapat sensibilitas ini aku enggak jamin dia pakai masih pakai ini yang sekarang ya cuman aku bisa jamin kalau ini adalah sensibilitas Bang Scarlett yang pernah dia pakai gitu kalau mau coba silahkan ya Nah di sini untuk lihat sekeliling kering dia pakai 100 ya itu saya pakai 1002 kali skop pakai 100 4 kali skop pakai 100 niperskop pakai 100 dan ya sekitar pakai 60 teman-teman Nah kalau anda setting seperti tinggal disimpan aja ya tinggal di save aja ya kemudian mungkin untuk video kali ini sampai sini aja dan kurang lebih untuk pembahasan mengenai kontrol custom HD dan sensibilitas yang dipakai Bang Scarlett seperti ini aja Nah untuk dpi aku kurang tahu teman-teman Bang Scarlett itu dia pakai dpi berapa mohon maaf ya kalau hal punya eh info atau tidak ada yang tahu Bang Scarlett itu pakai dpi yang berapa di HPnya silahkan kan komen temen-temen ya Nah komennya nanti bakal aku balas ya Nah mungkin untuk video kali sampai sini aja teman-teman yang mohon maaf jika ada salah-salah kata mohon maaf jika mungkin ada kesalahan dalam settingan nggak ada yang kurang teman-teman yang cuman aku udah berusaha semaksimal mungkin Nah akhir kata belas taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati